Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Kalau tadi untuk airnya kita menggunakan 1500 ml air Itu kita tambahkan dengan 1 sendok teh air kampus siri Jadi air kampus sirinya itu hanya sedikit aja Selepas yang kita gunakan Menggunakan 1500 ml air Bisa air mineral atau air bersih biasa Menggunakan tambahan 1 sendok makan 1 sendok teh aja Jadi cuma sedikit aja 1 sendok teh air Lakukan kabus sirinya ya Nah ini yang saya jualannya lagi Doreng singkongnya dengan api apa Jadi dengan menggunakan api sedang aja Cukup menggunakan api sedang aja Nah ini kata Indri dari Tangerang Cocok nih buat ide jualan Iya cukup banget ya Oh iya boleh banget Cocok banget sih Maksudnya di masa pandemi ini banyak gitu orang jualan ya kareksi ya Hmm betul banget Nah ini kita masuk kembali Ini ada masing-masing dari Maitis Printo Boleh dong bikin pelintir Kue pelintir ya Kue tambang mungkin ya Iya yang ketang-ketang Banyak banget penyebutannya ya Banyak Boleh banget Terima kasih seslalu pas ditampunginnya ya Nah disini dan dewaan itu Dan pas pengen dong Dengan jadi kini Seri pikir yang ke Boleh itu ya Nanti kita bikin Nanti dagingnya akan kita tampung Dan akan kita coba bawakan Nanti di hari Rabu Dan juga hari Cuma Nah sebelum laritnya berakhir Kalau ada yang mau tanyain Boleh banget Langsung aja tulis di kolom komentar Atau kalau seksal pers Mau request menu-menu yang lainnya Atau mau request tema juga Untuk ibu-ibunya Boleh banget Langsung aja tulis di kolom komentar Atau ada kue masakan Yang belum pernah dicoba Dan pengen tahu Kecilis seperti apa Boleh itu lah ya Dan untuk yang belum subscribe Untuk channel Sajian Sedap Langsung aja kunjungi Dua kanan youtube kita Yaitu Sajian Sedap Dan juga kursus masak Sajian Sedap Jadi jangan lupa untuk subscribe Dan kita juga ada Akun TikTok juga Namanya Sajian Sedap Untuk jangan lupa juga Untuk like fanpage Facebook kita Sajian Sedap Dan juga Instagram kita Sajian Sedap Dan jangan lupa untuk ikuti Semua social media kita Kalau untuk merendamnya Hanya 10 sampai 15 menit aja Selesaikan setelah direndam Selanjutnya diangkat Dicuci bersih Lalu ditiriskan Dan selanjutnya masuk ke Proses pengorengan Jadi dia gak perlu direndam terlalu lama Yang baru bergabung Jadi kali ini kita sedang Membuat keripik simpong pedas Dan ini simpong yang Sudah masuk ke tahap Proses pengorengan Dan disini yang sudah ditiriskan Jadi tadi sebelumnya Sudah kita rendam Menggunakan air kapur siri 500 gram simpong itu Cukup menggunakan 1 sendok teh air kapur siri Dan juga 1500 ml air Dan disini juga sudah ada Bumbu yang kita dihaluskan Ini isinya ada 10 buah bawang merah Ada 5 siung bawang putih Lalu ada 6 buah cabai merah besar Jadi kenapa kita menggunakan Cabai merah besar Jadi supaya dia itu Warnanya lebih cantik lagi Warna merahnya itu lebih keluar Dan kita juga menggunakan 2 buah cabai rawit merah Dan disini ada 70 gram gula pasir 1 sendok teh garam Dan juga 1 sendok makan Air asam jawa Dan ini ada 3 sendok makan Minyak goreng Untuk menunis Nah nanti Saksai Lopers Juga bisa melihat Gimana sih cara Atau pentingnya Supaya si singpongnya itu Terbalut dengan Bumbunya yang lain Jadi jangan lupa Untuk nonton terus videonya Sampai akhir Nanti setelah kita Menggoreng singkong ya Kita akan masuk ke Tahap proses pencampuran Si bumbunya Ini kayak bikinnya Ada tangi tabat Tapi nanti setelah jadi Pasti cepat tangan Ini juga terbaik Buat rebutan Biasanya kalau Kotikan-kotikan kayak gini ya Buat rebutan di rumah Nah untuk yang mau request masakan Atau kue Yang ingin dikutuskan Bisa langsung ketik Di kolom komentar Dan kalau untuk yang Ketinggalan videonya Dari awal Saksifat juga Masih bisa tonton ulang Videonya akan kita upload Di kanan youtube kita Kursus masak sajian sedap Dan juga sajian sedap Dan akan kita upload ulang Juga di facebook Sajian sedap Ini sudah bisa kita angkat Karena tadi yang pertama Agak lama Ngangkatnya Jadi warnanya Lebih gelap lagi Jadi kita angkat Nah sekarang yang terakhir Saksifat juga Ini sudah bisa Kursus masak sajian sedap Ini sudah bisa Kursus masak sajian sedap Kursus masak sajian sedap Tahap terakhir Penggorengan Kita bisa sambil Memisi Ini halusnya Sambil memisi Angkat ya Kursus? Iya Oke tadi untuk memisi Menggunakan Minyak gorengnya Berapa Sender makan yang ada 3 sender makan Tiga sender makan Dulu ya Minyaknya tanas Sambilnya bisa kita Masukkan Bungu halusnya Nah supaya Bungunya juga cepat Ketak Jadi minyaknya Dibiarkan panas Dulu ya Iya Minyaknya kita Biarkan panas Lebih dahulu Baru Masukkan Si bungunya Bungu halusnya Nah ini langsung aja Kita masukkan Bungu halusnya Sampai dia Sampai dia Sudah matang Sudah harung Dan pastikan dia harus Benar-benar harus Terus pasir Jangan sampai Sikap ringnya Sampai selamat Baru Sampai kita Nantungkan Yang lainnya Sampai jumpa Nah jadi Kiri-kiri Bungu yang Sudah matang Terjadi Pada saat proses penulisan Di antara minyak Dan minyaknya Itu dia masih Bungu halusnya Kalau nanti Sudah matang Itu antara Minyak Bungu halusnya Sudah tersisa Bungu halusnya Sudah bisa digunakan Ini sudah matang Sudah bau Rasa lagi Lajamnya Nah ini Tantungan Satu wapun Sudah bisa Masukkan Cara Ketiklah 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 selamat menikmati selamat menikmati